Hai Mbak Ziz dan Mas Bro, selamat datang di channel Nyangbangat. Hari ini kita akan interview lagi salah satu orang yang sebenarnya udah di interview cuman karena kegagalan teknis. Jadi kita hari ini gak usah sulap-sulapan, langsung aja nanya-nanya. Jadi, Sutisna ini bisa mendapatkan pekerjaan langsung dari Indonesia. Jadi di-hire langsung dari Indonesia. Jadi kita pengen tahu nih gimana ceritanya, kenapa tertarik sama Swedia dan gimana prosesnya, kita tanya selengkapnya. Perkenalkan diri dulu silahkan. Namanya siapa, Pak? Namanya Sutisna. Dari mana? Asalnya dari Sumedang, Jawa Barat. Terus, dulu pendidikannya apa? Pendidikannya, S1-nya sistem informasi. Itu kayak gabungan bisnis sama komputer. Jadi, gak komputer banget, gak bisnis banget. Jadi, agak galau sebenarnya ya. Oke, jadi perpaduan gitu. Perpaduan. Terus, ini ceritain gimana proses dari awal kamu sebelum direkrut terus bisa kerja. Karena dia ini dapat kerjaan hanya dalam dua minggu, ya kan? Hanya dalam dua minggu dari apply, terus dari interview, segala macam. Terus diterima dalam dua minggu. Dan dia belum pernah ke Swedia sebelumnya. Belum pernah ke Swedia, belum pernah ada pengalaman pekerjaan di luar negeri, belum. Tapi terus bisa loh di-hire. Nah, kita cari nih tips-tips atau resepnya supaya mungkin buat yang bercita-cita kerja di luar negeri juga bisa mewujudkan mimpinya. Gimana ceritanya? Jadi, memang pengen nyobain kerja di luar negeri. Cuman, tapi dimana ya yang oke untuk yang udah punya keluarga, udah punya anak. Jadi, nyari negara yang emang work-life balance. Terus, kayak... Dan nyari yang agak lebih dingin sebenarnya kan. Di Indonesia panas ya, Bu ya. Oh, Anda suka yang dingin ya? Agak, agak suka yang dingin. Akhirnya nemu si Swedia ini. Dan lumayan kriterianya sesuai dengan yang dipengenin gitu kan. Inovatif, green, clean, dan family-friendly. Akhirnya yaudah deh, kayaknya coba di Swedia. Dan coba apply ke perusahaan ternama lah. Spotify, IKEA, dan segala macem kan. Di-link in kebanyakan. Terus, udah apply-apply gitu. Tiba-tiba ada yang... Gak tiba-tiba sih. Ada yang nge-missage nawarin kerjaan. Misalnya satu perusahaan di sini. Pas gue baca, wah ini gue banget sih. Dan emang gue lagi nyari kan. Akhirnya, setelah dibaca dan dicari tahu, coba apply ternyata lanjut. Jadi, mereka yang hubungin terus suruh kamu nge-apply ya kan. Karena sebelumnya kamu udah apply-apply di kerjaan yang serupa atau gimana? Serupa, serupa. Jadi, semua kamu apply-nya lewat link in? Ada yang lewat portal company-nya juga. Ada yang lewat portal company-nya juga. Ada yang lewat link in. Oh, gitu. Jadi, terus pokoknya yang akhirnya dapetnya ini juga yang dari link in. Kalau boleh dijelasin perusahaannya apa sekarang, kerjanya di mana, terus apa job-nya atau rolenya? Nama perusahaannya Viaplay itu kayak streaming company seperti Netflix lah ya. Seperti Netflix. Tapi dia perusahaan Swedia. Sekarang udah ekspansi di Eropa, Amerika, dan Kanada juga. Rolenya di programming sih, di back end developer. Jadi, IT gitu ya? IT. Terus, kalau menurut kamu, apa yang kamu sukai sejauh ini? Di kerjaan atau Swedia-nya? Kerjaannya sama Swedia-nya. Kerjaannya dulu kali ya? Oke. Di kerjaannya dulu, yang suka itu, kan jualannya Swedia itu kan work-life balance. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam untuk personal time atau family time. Dan itu beneran kejadian sih. Jadi, kayak jam 5 udah gak ngurusin kerjaan lagi. Terus, kalau besoknya hari libur, masuknya setengah hari. Oh, dapet juga ya? Iya, terus? Terus, kayak? Setengah hari tapi tetap dibayar. Terus, terus ada vacation pay ya itu kayaknya. Vacation pay itu gimana sih? Maksudnya itu bukannya libur, tapi kamu tetap dibayar gitu. Atau malah dibayar lagi? Gimana? Iya, libur dibayar sih. Iya, libur dibayar, benar. Karena kan kalau di sini tuh, kamu kerja, ya dibayar sesuai kerjaan kamu. Misalnya, oke gaji sebulan sekian gitu. Cuman kalau misalnya kamu gak masuk, kamu akan dikurangin. Gitu kan, dikurangin dari gajinya misalnya sakit atau izin. Nah, itu akan dikurangin dari gaji kamu gitu. Per jamnya berapa, ada perhitungannya. Nah, yang aku tahu sih, kalau vacation itu maksudnya lu libur, gak masuk kerja, tapi tetap dibayar. Iya, maksudnya liburan, tapi istilahnya kan gak kerja tuh kalau libur. Biasanya orang kalau gak kerja kan dikurangin gajinya, tapi ini tetap kita dibayar. Ditambah. Ditambah? Gak dikurangin, kan? Nambah. Nambah malahan? Oh gitu, aku belum pernah ngalamin sih. Bukannya tetap normal gitu, bukan ya? Jadi, misalnya dalam satu bulan, aku ngambil libur tiga hari. Gaji yang bulanan itu tetap, gak ada pengurangan sama sekali. Ditambah tiga hari kerja itu tuh seharinya berapa. Oh gitu. Jadi, kalau tiga hari aku bisa dapat sejuta sampai dua juta sih. Ngambah tuh di payslip kita. Oh gitu. Aku gak ngerti berarti selama ini. Aku pikir paid vacation itu artinya kamu dibayar. Gak berkurang, kan? Iya, gak berkurang. Berarti sama dong, kayak di Indonesia. Kalau misalnya kita ngambil cuti, dapat satu kali gaji. Kalau dulu di perusahaan aku kerja. Itu kan tetap, berarti kan? Bukan, kita dapat gaji, terus ditambahin satu kali gaji lagi. Ya, kayaknya di Indonesia kalau yang gede ya, BUMN, BUMN, segala macam. Ada yang benefit yang mirip kayak gitu. Aku mungkin karena di Indonesia tuh kayak perusahaan yang masih startup. Terus kebanyakan di perusahaan sendiri kan. Jadi kayak pas ada vacation pay, ini apa nih? Menarik juga ya. Jadi gitu. Aku belum pernah dapat gaji 13 lah. Gaji 13 beda lagi. Beda lagi. Kalau dulu itu gaji cuti digaji, terus nanti lebaran dua kali gaji, terus gaji IJP itu akhir tahun dapat. Terus bonus juga. Ya, ibu kerjanya di Bank BUMN, mohon maaf. Ya, maksudnya aku pikir di situ tuh nggak ada gitu loh. Kayak gitu di sini. Karena kan bonus, mana ada kita dapat-dapat bonus gitu kalau di sini. Tapi kalau yang dulu aku rasain ada gitu. Cuman ya ternyata vacation itu ternyata dapat ekstra. Ya, itu aku nggak tahu sebelumnya. Bagus dong kalau gitu. Aku liburan. Aku mau liburan. Itu di sini, Anda nggak pakai sumpah? Belum. Aku belum pernah ngambil liburan jadinya. Belum tahu. Menunggu hasilnya, Nenek. Nggak salah. Jadi, emang kalau ngambil sebulan itu bisa, at least, bisa untuk bayar pesawat. Oh, really? Dibayarnya di depan atau di belakang? Setelah ngambil. Setelah ngambil, bulan depan. Ngambil bulan Mei, ada vacation pay di Juni. Maksudnya, kita misalnya libur nggak masuknya bulan Mei, berarti nanti cairnya di bulan berikutnya. Oh, gitu. Ya, udah selesai. Udah pulang, baru udah. Ya, tapi kan udah boke. Oh, dibalikin ya? Oh, iya, iya, iya. Udah boke. Oh, iya, iya, bener, bener. Oke, oke, oke. Ya, itu. Terus. Terus, terus? Ya, karena, karena, ini juga nggak, mungkin nggak semua perusahaan di studia kayak gini ya, tapi aku ngerasa di kerjaanku yang ini tuh, nggak terlalu banyak pressure. Santuy. Santuy. Terus kayak scoop-nya juga terlalu sedikit. Buat aku yang di Indonesia itu, ya kerjaan aku dua, proyek beberapa, dan segala macam. Cepenuh kan. Kayak di sini, gue kadang suka bingung, gue mesti ngapain. Kurang tantangannya ya? Kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Ada gitu orang yang sampai kurang, kurang kerjaan gitu. Terus, terus, apalagi selain itu, kayak kehidupannya? Kehidupannya sejauh ini yang, paling di winternya aja sih ya. Yang annoying ya? Terus, pas sekarang kan udah spring, udah summer. Kita di luar. Berasa banget indahnya. Walaupun dingin sih. Tapi ini tuh perfect. Oh, buat kamu. Ya, perfect sih. Suning, tapi ada windy. Iya. Kalau matahari yang nggak terlalu nyengep sih. Aku belum summer yang beneran summer ya? Belum, belum. Nggak apa-apa. Tetep lebih baik daripada 40 ya. Terus ada nemuin yang negatif-negatif gitu nggak? Selama pengalaman negatif. Kayaknya nggak ada sih. Paling soal housing ya yang aku selalu, berkali-kali kalau ketemu ngomongnya housing terus. Ya, gimana housingnya? Mahal. Oh, mahal. Jadi housing di sini mahal, itu adalah kelemahannya ya? Ya, terus kan kalau sewa, persen bisa lebih murah, tapi ngantrinya tuh luar biasa. Bisa sampai orang-orang ada yang sampai belasan tahun nunggu untuk bisa dapat persen kontrak yang dari pemerintah kan? Ya nggak sih? Sewa yang... Kayaknya. Aku juga nggak ada. Ya, pokoknya housingnya, kalau mau murah, sewa ke pemerintah langsung, tapi ngantrinya banyak lah. Bisa belasan tahun, orang sewagianya aja nggak dapat. Iya, orang sewagianya dari lahir udah didaftarin untuk ngantri. Berarti kan itu nggak bisa tuh kita yang baru datang, aku pasti kalah. Terus yang kedua, kalau second hand kontrak, mahal. Mahal juga, tapi aku ngerasanya ribet aja nih. Ribetnya gimana? Aku di platform itu, berusaha untuk kontak aja tuh susah gitu. Kontaknya ke siapa? Di platformnya. Maksudnya, di platform Bostad, apa nih? Bostad. Apa sih yang second hand? Nggak tahu aku juga. Apa sih yang beli-beli barang itu loh, sekian-benah? Eh, no. The red one? Khusus untuk... Bloket. Bloket. Bloket Bostad and Casa. Oh, jadi... Itu kan second hand kan? Ah, second hand. Jadi rumah juga ada diiklanin di situ ya? Di bloket. Khusus sih. Oh, gitu. Jadi kamu nemunya di situ? Nggak, aku pakai itu. Cuman kayak aku ngerasa nggak efektifnya. Itu harus kontak banyak banget orang. Dan dari yang dikontak banyak itu, nggak semua replay. Dan nggak semua bales gitu. Oke. Prosesnya menurut aku ribet jadinya. Oh, iya, iya. Jadi, ya mau nggak mau, kayaknya mesti beli. Kalau di sini, kalau mau simple. Iya. Dan DP-nya kan mahal, mohon maaf ya. Itu bisa 400 juta sendiri buat DP-nya. Jadi aku stress banget sih soal housing. Iya sih. Kalau pendatang kayak gitu, kayaknya kelemahannya memang jadinya di housing-nya jadi berat gitu kan. Terlalu beban, membebani banget. Karena ya sayang juga. Kayak ilang kan gitu. Sedangkan aku mikirnya juga di sini aneh banget kalau kita misalnya punya apartemen, kita tetap bayar bulanan juga. Itu juga aneh. Ya, maksudnya oke lah. Bulanan tuh... Buset, buset. Ada anjing makan bebek. Jadi bulanan tuh maksudnya kayak... Maintenance fee lah ya. Iya, maintenance fee kalau apartemen. Cuman kayak nggak masuk akal gitu loh. Maintenance fee masuk 10 juta gitu. Kayak kebangetan maintenance fee mah. Kalau di Indonesia 1 juta sebulan. Nah ini masuk sampai mahal banget gitu. Cuman ya, ya memang begitu. Dan sebenarnya kan itu kita beli hak tinggal ya. Bukan memiliki propertinya kan kalau apartemen. Kalau di Indonesia? Di sini? Ya memiliki. Kita memiliki. Ya hak tinggal aja kan sebenarnya. Ya nggak juga sih. Kita owner sebagai pemiliknya juga ya. Ya kayak Indonesia juga SHGB. Cuman ya kan bisa kita jual. Maksudnya kita hak tinggal. Cuman nggak sertifikat gitu. Tapi kalau di sini kayaknya nggak ada bedanya. Ada antara nggak punya sertifikat juga. Karena udah langsung kedaftar di sistem. Ya udah itu punyanya siapa gitu. Jadi lebih jelas. Terus-terus apa lagi? Hosing jadi aku setahun, dua tahun harus udah bisa beli. Itu gimana ya caranya ya. Mungkin. Hemat ya Pak. Pesugihan. Pesugihan. Bisa-bisa. Terus apa namanya. Ya memang karena mahal banget gitu kan. Kalau beli apartemen juga tetap mahal. Padahal sebenarnya untuk DP-nya murah loh di Sweden itu. Cuman 5-10%. 15% ya. Ya 15 ya. Di Endo kan 25. Cuman ya 15%-nya itu haloh. Gitu lah pahal banget. Paling murah 2M nggak sih? Paling murah ya di mana dulu. Di pinggiran banget. Itu pun juga. Hosing sih parah itu bikin aku. Parah yang bikin galau ya. Tapi masih mau lanjutkan. Hah? Keobatin sama cuaca yang lebih baik. Oh iya iya. Bener. Bener. Oke sabar. Nanti begitu datang Desember depresi lagi. Depresi lagi. Terus-terus pertanyaan selanjutnya. Apa ya? Bentar kita cek dulu. Terus di Indonesia sendiri apa dulu kerjanya? Terus bisa cerita sedikit kayak sebelumnya. Di Indonesia sebelum kesini aku ada dua kerjaan. Satu aku jadi back-end developer juga. Sama posisinya kayak yang sekarang. Di Jakarta Smart City. Kayak di pemerintah gitu lah. Tapi kayak dia bagian dari pemerintah DKI Jakarta. Tapi di Jakarta Smart City-nya. Oh gitu. Terus? Apa ya? Tenaga ahli gitu ya. Tenaga ahli gitu. Tapi punya usaha sendiri juga kan? Usaha sendirinya ceritain. Usaha sendirinya juga bidangnya sama sih. IT juga. Software development. Terus ditinggal gini? Gimana? Siapa yang jalanin? Software aman. Karena udah ada direktur baru. Jadi aku tinggal terima profit aja. Oh bagus lah kalau gitu. Nah profitnya dikumpulin ya. Jangan buat jajan ya. Buat DP di sini. Gimana? Buat beli konser. Malah dia. Kom beli konser. Konser apa? Nanti ada 50 cent loh. Wah. Gue enggak. Oh enggak ya? Bulan apa? September kayaknya. 50 cent sama booster rhymes. Ngom su. Gak masuk. Gak masuk. Aku masuk gak masuk. Nonton aja lah gitu. Seru-seruan gitu. Kalau dapet resale ya. Gak ngoyo Anda berapa dapet harganya? Kayaknya 5 jutaan ya? Ya ampun. Aku cuma dapet 1 juta. Maaf ya. Kalau di Indo. Mungkin satu. Gue gak mampu beli konser. Kalau di Indo. Kedua. Harga yang sama kayak di sini. Mungkin bisa berkali-kali lebih-lebih pak. Iya. Dan. Kan kamu nontonnya di Eropa gitu. Ya kan? Bukan. Bukan harus berangkat ke Eropa gitu. Ini orang-orang yang si Beyonce. Padahal kayaknya pergi ke Amsterdam. Orang Jerman gitu. Aku dengar. Ya sebenarnya yang Beyonce ini. Kenapa dijadiin 2 hari? Karena orang Amerika banyak yang nonton kesini kan. Di Amerika mahal. Makanya mereka pada kesini. Makanya waktu di sana. Aku kan. Ya malah cerita. Gak apa-apa lah ya. Intermeso. Jadi aku berdiri. Orangnya tinggi banget gitu. Udahlah aku nuliskan pakai bahasa Swedia. Kamu tinggi banget. Boleh gak kita tukeran tempat gitu kan. Terus aku tunjukin dia gitu kan. Aku. I can't speak Finnish. Ya elah banyak orang Amerika. Tuh udah percuma aku mikir-mikir gitu kan. Taunya dia gak bisa masuk Swedia. Nah itu mbak yang gue khawatirin. Gue gak mau ambil standing. Itu gue pasti gak bisa nonton. Aku gak mikir. Aku gak bisa. Aku sok-sokan aja. Karena pengen. Oh murah yaudah. Belum pernah. Apa namanya. Festival gitu kan. Pengen ngerasain taunya encok ya Allah. Dua jam aku berdiri. Aku berdirinya nungguin doang. Dua jam jadi gini. Tasku tuh kecil. Tapi rasanya berat banget. Aku kebayang. Karena kan sebelumnya aku. Konser yang si Alphamex itu. Itu pulang. Enco. Enco ini. Ngeri. Kalau kata orang Sunda apa sih? Ngeri cangkeng. Ngeri cangkeng. Ngeri cangkeng. Makanya untung si Beyonce ini. Iya sih ya. Aku juga gak ngerasain vibe-nya. Kayaknya gak tau. Aku pulang kan. Oh yaudah. Berapa menit abis. Ya pokoknya dia lewat. Udah aku pulang. Seriusan. Iya. Setengahnya. Ya cuman berapa ya. Satu jam lah maksimal. Ini yang FOMO nih sebenernya. Ya bukan. Karena kan. Karena gara-gara kamu. Eh katanya gak nonton. Taunya dia nonton gitu kan. Aku kayaknya ingetnya kamu gak nonton gitu tuh. Terus aku kan cari temen. Siapa ya ini ya nonton sama siapa. Gak ada temennya. Ya gue aja sendiri mbak. Makanya terus aku nanyain. Loh kok malah nonton loh. Aku pikir gak nonton. Yaudah aku terus liat-liat tiket. Eh ada. Yang murah. Yaudah berangkat aja lah sendiri gitu. Ya udah. Nah kok malah ngomong. Lanjut 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 lanjut. Ya paling terus plusnya lagi disini. Sekolah anak gratis. Terus ada tunjangan anak juga. Dua-duanya dapet tuh. Ya dua jutaan gak sih seorangnya? Gak ya? Gak sampai dua juta. Iya sampai satu orang tua kan. Satu anak tuh dua jutaan lah. Itu kan lumayan gitu buat ngebantu. Jadi dikasih tau juga. Orang tua itu bapak ibunya loh yang dapet gitu. Jadi satu anak itu bapaknya dapet 625 kroner. Atau sekitar satu juta. Ibu dapet 625. Kalau ini kamu jadi satu ya. Yang nerima. Enggak dapet juga. Iya maksudnya. Satu anaknya dua juta. Berarti kan. Dua juta ewang. Masing-masing dua juta. Iya gak? Satu dong. Aku dapet 1300. Dia dapet 1300. Ya karena dua anaknya. Iya. Iya kan? Berarti kamu tuh untuk 1300 untuk dua anak. Ibu juga 1300 buat dua anak gitu. Nambah lagi mau? Nambah lagi? Enggak lagi. Kurang kali. Tetap aja kurang ya kan. Aduh baju anak aja udah berapa? 1300 ya kan? Terus. Tiap musim beda bajunya. Iya terus. Pokoknya gitu deh ya. Walaupun. Tapi gimana? Kamu punya. Ini gak. Punya. Masukan gitu. Buat mereka mungkin yang juga punya cita-cita. Buat kerja misalnya di Sweden. Harus belajar kayak di sekolah yang kamu sekolah dulu kah? Iya. Atau gimana? Jadi di rata-rata di negara Eropa tuh lagi butuh banget orang yang di beberapa bidang kan. Di IT tuh masih dibutuhkan banget. Termasuk di Indonesia. Nah sekarang pemerintah Sweden lagi berusaha banget gimana caranya mereka menarik talent dari luar di bidang ini. Karena mereka kekurangan banget gitu. Jadi pertama kalau emang bidangnya IT lah misalnya contoh. Ada banyak peluang banget disini. Terus bisa dipelajarin sih kira-kira cocok gak Sweden sama tujuan orang. Tujuan kamu lah ya. Tujuan hidupnya. Tujuan personal kamu. Karena gini misalnya kalau prioritas lu adalah menghasilkan sebanyak-banyaknya uang. Kan ini. Mungkin Dubai lebih pas buat lu. Oh gitu. Tapi kalau lu pengen balance antara alam yang indah, cuaca yang empat musim, terus work-life balance, family friendly. Ya family friendly. Itu bisa kesuai dia. Tapi ya lu gak bakalan yang gila-gilaan dapet duitnya. Karena kan semakin lu gede pendapatan semakin banyak juga teksnya. Oh ya semakin teksnya semakin gede benar-benar. Kalau lu masih ya oke lah teks gue dapet benefit juga. Kalau lu ngerasa itu oke ya kayaknya cocok. Tapi kalau orang yang, gue gak mau sama sekali dipotong pajak segala macem. Mending ke Dubai aja menurut gue. Oh gitu. Emang Dubai lebih sedikit gitu pajaknya? Gak ada pajaknya bukan? Gak tau. Gak ada di Dubai. Apa iya? Cuma lu panas di Dubai. Gak kepanasan gosok. Gudi panas di Indonesia, gue sih gak mau ya. Oh ya itu dia. Yang kamu bilang sebelumnya kan. Apa namanya? Kalau mau jadi kaya, nyari duit sebanyak-banyaknya gak usah kesini gitu ya kan. Karena bukan tempatnya kerja di luar negeri terutama di Sweden untuk cari duit yang banyak terus jadi orang kaya enggak. Tapi untuk bisa balance. Same mam. Terus untuk yang family friendly itu adalah di Sweden gitu kan. Jadi kayak lu pengen menikmati hidup tapi lu kualitas hidup juga bagus gitu. Oke oke baiklah baiklah setuju setuju setuju. Iya kan? Karena menurut aku juga lebih menguntungkan buat yang family gitu yang datang kesini. Karena dapet pengembaliannya ke anak gitu. Kalau misalnya bukan family gitu terus belum punya anak kayaknya bayarnya gede tapi gak ada baliknya gitu. Kalau punya anak kan nanti larinya ke anak gitu. Terus sosial life-nya juga buat single mungkin akan lebih susah ya. Karena tertutup ya orang sindi ya. Terus gimana dengan pergaulan di kantor? Apakah mudah gitu untuk membentuk? So far gak ada kendala apa-apa sih. Oh iya bahasa yang digunakan di kantor? Di kantor bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi totally semua bahasa Inggris ya. Kalau IT itu masih bisa memungkinkan untuk pakai bahasa Inggris. Jadi gak ada masalah buat kamu yang gak bisa bahasa Swedia itu masih tetap bisa dan besar kemungkinannya untuk kerja di Swedia. Nah salah satu yang gue juga kenapa milih Swedia adalah dia itu terbuka dengan bahasa Inggris. Lebih dari negara Eropa lain kayak mungkin bisa kita sebut Jerman atau Prancis. Yang kayaknya strik banget gitu. Kayaknya gak suka orang tuh gak gunakan bahasanya dia gitu. Kayaknya di Jerman kalau di keseharian gitu. Kayaknya orang akan, gue gak tau sih ini mungkin asumsi aja. Kayaknya orang tuh expect kita untuk ngomong bahasa Jerman. Kalau disini ya kalau lu gak bisa, orang tuh pada jago bisa conversation bahasa Inggris. Dan gak ngejudge lu gak bisa gitu. Ya bahasa keduanya kan memang bahasa Inggris disini. Jadi semua 90% bisa bahasa Inggris. Jadi gak ada tekanan sosial untuk bisa belajar bahasa Swedia. Meskipun ya kita juga tetap belajar juga setiap hari. Belajar ya? Belajar. Pakai aplikasi. Apa awalnya, kenapa kamu tertarik Swedia? Gimana awal mulanya kenal sama negara Swedia? Pertama tuh karena aku partner bisnisku yang di perusahaanku. Dia itu kerja di perusahaan Norway. Karena terus dia kan Skandinavia. Juga ke ekspos sama si Swedia. Awalnya tuh dari situ. Aku tahu nilai-nilai Skandinavia lah. Akhirnya aku ketemu sama Swedia. Nah terus, tapi Swedia ini iklannya lebih kenceng mbak. Terutama soal studi in Sweden-nya. Lebih nyampe ke Indonesia. Nah dari situ sih sebenarnya. Aku kenapa jadi tahu dan tertarik mempelajari lebih lanjut Swedia ini. Awalnya juga maunya lewat jalur sekolah. Cuma karena aku enggak mau. Tadinya maunya belajar gitu ke Swedia. Jadi gerbang masuknya mau sekolah. Karena dia promosi studi in Sweden-nya kenceng banget. Dan nilai-nilai yang tadi kita udah bahas itu dia benar-benar jual gitu. Kesetaraan, work-life balance. Oh mereka bilang kesetaraan. Kesetaraan dijual banget. Oke. Terus. Apa lagi? Ya, inovasi segala macam. Nilai-nilai yang menurut aku menarik. Oke, oke, oke. Terus akhirnya enggak jadi lewat studi karena aku enggak mau pakai beasiswa pemerintah Indonesia karena mesti balik. Jadi nanti kalau aku enggak balik, aku dihujat oleh netizen. Iya, betul-betul. Karena aku kan enggak mau balik. Oh tadinya kamu mau apply beasiswa Indonesia? Oke. Mau coba, meskipun ya belum tentu keterima ya. Iya, iya. Malah aku terima dari kerjaan. Malah lebih bagus dong di gaji. Iya, kalau misalnya beasiswa Indonesia kan harus balik. Kan saya memang tujuannya enggak balik. Maunya emang kerja di sini. Terus ada beasiswa dari Swedia-nya juga yang enggak mesti balik. Tapi duitnya kurang kalau mau bawa keluarga. Oh gitu. Jadi memang udah search-search ya. Udah mencari segala informasi yang diperlukan. Kepas banget duitnya. Jadi aku agak-agak worry ya dengan kehidupan aku yang head on gitu. Head on, ya kan? Enggak bisa nih gue. Bener deh head on ini. Contohnya adalah nonton konser itu. Bisa loh dikumpulin pak buat DP. Enggak deh. Jadi kalau misalnya mungkin sarannya juga berarti buat yang masih muda gitu. Mungkin persiapannya adalah dengan belajar IT gitu ya. Di bagian sekolahnya dulu di mana pak namanya? Aku di BSI. BSI itu. Silahkan. Aduh, bapak-bapak yang bapak guru atau yang di BSI silahkan ini muridnya. Mahasiswanya yang sudah sukses kerja di sini. Terus ya mungkin buat yang masih muda gitu masih besar ya peluangnya sampai berapa tahun ke depan nih? Iya. Kira-kira 10 tahun ke depan. Kayaknya 10 tahun ke depan masih oke ya? Iya. Kalau nggak keganti sama AI. Oh ya. Nah itu dia. Tapi ya semoga ini deh lanjut suksesnya. Terus apa nih? Kalau masukkan udah ya? Masukkan buat yang mau datang ke sini gitu. Biar siap. Tetep perlu duit sih di awalnya. Tetep modal ya? Tetep modal sih menurut gue karena ya mesti ada modal di awal. Pastilah ya kalau pindah. Namanya juga pindah negara. Pasti harus siapin tabungan dulu. Oh gitu. Jadi emang penting juga untuk walaupun daftar, kerja, tetep nabung dulu ya. Karena modal untuk tiket ya? Nah pesawat. Aku nggak dibayarin pesawat. Jadi aku beli tiket pesawat sendiri. Oh oke. Terus buat pas dateng kehidupan sebulan dua bulan. Oh dua bulan? Sebulan. Iya dua bulan lah. Tapi rumah langsung di ini kan? Rumah tuh aku dibayarin dulu. Dipotong setiap bulan. Aku masih bulan ini terakhir aku dipotong. Oh gitu. Tiga bulan aku dibayarin tapi dipotong dari gaji tiap bulan. Oh jadi kayak dibayarin di depan gitu ya gajinya tiga bulan. Oh nggak nggak. Ya gimana? Rumahnya dibayarin dulu tiga bulan sama perusahaan. Aku dipotong tiap bulan. Oh. Tiga bulan dibayarin dulu sama mereka. Aku nyicil ke perusahaan. Jadi kan potongnya mereka tiap gaji gitu. Terus baru dipotong sebulan, sebulan, sebulan gitu ya. Ya ya ya. Ya dimodalin lah ya. Dimodalin tiga bulan gitu. At least rumah kan. Itu paling gede. Tapi selain itu tiket segala macam sendiri. Ya tiket terus aku kesini lagi winter. Jaket semua. Sepatu gitu sendiri ya. Jaket aja satu bisa dua juta ya kan Shay. Anak-anak juga loh bisa dua juta. Tapi tenang aja. Di Swedia itu terkenal dengan second hand. Tapi enggak semuanya sih yang suka second hand ya kan. Tapi kalau aku suka second hand. Ya udah kalau gitu mungkin itu aja. Ada yang mau ditambahin gak? Apa ya? Kayaknya udah ya. Apa ya? Panas nih sekarang. Ya udah kalau gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lebih lengkap kali ya. Bisa nanti kita kasih alamat Instagramnya. Buat yang mau tanya lebih lengkap detailnya sama Sutisna. Silahkan hubungi di Instagram pribadinya Sutisna. Oke. Ya udah kalau gitu sampai. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Semoga gak di skip-skip. Yaudah sampai jumpa di video berikutnya. Hei dong. Hei dong. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.